DEMO Guna memberikan kepastian pasokan minyak goreng sawit dalam negeri aman, pemerintah kembali menerapkan kebijakan Domestic Market Obligaton, DMO dan penetapan Domestic Price Obligation, DPO. Dalam penerapan itu setiap pelaku usaha yang hendak melakukan ekspor mesti menyiapkan 20% untuk pasokan DMO, tercatat sampai tanggal 5 Juni tahun 2022 sudah terdapat 251 persetujuan ekspor, PE, dengan volume sekitar 302 ribu ton. Sampai saat ini jumlah persetujuan ekspor yang sudah terbit sudah 251 persetujuan dengan CPO yang bisa diekspor mencapai 302 ribu ton, kata Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi persvirtual, Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022, yang dihadiri Info Sawit. Sementara itu diungkapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, total rencana ekspor minyak sawit mentah CPO yang akan diizinkan mencapai 1.404.000 ton. Merujuk data Kementerian Perdagangan, 251 persetujuan ekspor yang dilakukan oleh 23 perusahaan, di mana PE berdasarkan jenis alokasi di antaranya, CPO sebanyak 30.550 ton, REBD Palem Oil sekitar 130.725 ton, REBD Palem Olain sejumlah 138.657 ton, dan UC Cooking Oil sebanyak 2.100 ton. Kegiatan ekspor ini diharapkan akan segera dilakukan sehingga tidak berdampak buruk bagi harga tandan buah segar TBS sawit petani, kata Luhut, pihaknya akan memaskan harga TBS sawit bisa mencapai 2.500 rupiah per kilo. Langkah percepatan akan diambil jika nantinya harga TBS masih rendah. Maka pemerintah akan secara non-stop menggodok kebijakan terkait hal ini. Kita harapkan TBS sawit tidak kurang dari 2.500 rupiah per kilo dan bisa lebih dari itu, ungkap Luhut. Sekian harga emas untuk tanggal 7 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.